Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial Hai pada hari ini tanaman melon ini berumur 37 hari setelah tanam di video sebelumnya sudah saya jelaskan salah satu teknik agar pembesaran buah melon lebih cepat itu dengan cara memangkas ujung pohon melon bagaimana caranya dan kelebihan dan kekurangannya sudah saya jelaskan sekarang kita lihat hasilnya di umur ke-37 kita ambil sampel jadi pangkas pucuk seperti ini ini hanya boleh dilakukan ketika tanaman benar-benar sehat normal daunnya tidak keriting atau tidak menggulung karena kalau daunnya pupusnya ini misalnya keriting kemudian dipangkas maka buahnya akan pecah apalagi setelah dipangkas seperti ini kita harus Hai setelah mengusahakan gimana caranya tanaman ini bebas dari hama jadi setelah dipangkas kalau misalnya dia ada ini daun seperti ini ini kan awal dipangkas ini kan dan masih muda jadi kutu kebul masih mau tapi kalau sudah seperti ini di empat hari atau lima hari kemudian selesai pangkas karena ini berhenti tumbuh maka daunnya ini akan cepat tua dan kutu kebul sudah tidak tidak mau kalau daunnya tua jadi tinggal ke pembesaran buah kemudian untuk pembesaran buah ini kali ini akan saya masukkan pupuk 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 pembesaran buah Hai kali ini saya menggunakan ini produknya salmar jadi CV salmar ini ini top star green jadi top star green ini untuk memacu supaya buah cepat besar Hai kemudian setelah dipacu untuk cepat besar ini diimbangi dengan nutrisi jadi supaya maksimal sempurna buahnya jadi bukan hanya dipacu tapi juga di diimbangi dengan nutrisi ini dua-duanya produknya salmar CV salmar agro jadi top star dan saka andalan jadi umur berapa kemarin ya sekitar umur 30-an 30-an jadi ketika buah sudah mulai penyerbukan buah sudah kelihatan jadi kan awal buah masih kecil ketika masih mekar seperti ini kemudian setelah penyerbukan secara tiga hari kan buahnya sudah kelihatan tuh buahnya sudah mulai jadi jadi ketika buah sudah mulai banyak yang jadi saya masukkan ini untuk menginjot pertumbuhan supaya cepat besar tapi jangan hanya konsentrasi ke pembesaran buah tapi yang penting daun ini juga harus dijaga tetap sehat karena percuma buahnya digenjot kalau daunnya tidak normal buahnya tidak mampu jadi pastikan dulu tanamannya sehat kemudian ini sekedar untuk mempercepat pembesaran buah jadi ini ini satu tutup untuk satu tangki tangki 16 liter tangki elektrik diberikan satu tutup ini juga satu tutup dipakai bersamaan dengan fungisida dan juga inseks enggak masalah kemudian jarak tiga hari saya berikan ini big juice ini juga mempercepat pembesaran kalau ini mengandung CPT jadi yang ini tadi tanpa CPT kemudian kalau yang ini ada CPT nya jadi kalau ada CPT nya kita harus pastikan daunnya benar-benar bebas dari jamur jadi kalaupun ada jamur kita pastikan jamurnya sudah mati seperti ini jadi jangan sampai tanaman masih ada jamurnya atau terserang jamur kita enggak tahu kemudian kita kasihkan bubuk pembesaran yang ada CPT nya tentunya akan justru akan membahayakan jadi ketika tanaman nampak sehat tidak ada jamur maka bisa kita berikan pembesar buah yang mengandung CPT dari umur ke-37 Alhamdulillah sudah terlihat besar-besar buahnya nanti kita lihat lagi jadi barangkali video yang saya hasilkan bermanfaat untuk anda silahkan subscribe dulu ini bagi anda teman-teman yang ingin pesan produk ini ini bisa di bisa pesan melalui saya karena kebetulan teman saya ada distributor untuk wilayah Banyuwangi jadi bisa pesan ke saya juga barangkali ada yang berminat mau pakai produknya ini produknya salmar untuk pembesaran buah dan barangkali video-videonya bermanfaat untuk anda silahkan subscribe saya akan berusaha untuk mengupdate videonya mengabarkan perkembangan tanaman ini sampai panen nanti kita lihat hasilnya nanti seperti apa terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih